Keterlibatan Ferdisambo menembak Kepala Brigadir J ternyata merupakan bagian dari kesaksian Baradae. Bahkan kesaksian itu dinyatakan Baradae sebanyak dua kali. Dikutip dari tribunyus.com, hal ini diungkapkan oleh kabar eskrim Polri, Kumjen Pol Agus Andrianto pada Rabu 31 Agustus 2022. Ia menerangkan Baradae membeberkan pengakuan kepada penyidik terkait penembakan terhadap Brigadir J, termasuk soal Sambo yang menembak Kepala Brigadir J di dekat tangga ruang tengah rumah dinas di Duren 3. Kesaksian Baradae itu dinyatakan sebanyak dua kali. Pertama tertuang dalam keterangan awal melalui tulisan langsung Baradae. Untuk kedua, kesaksian itu tercatat dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Sebagai para informasi sebelumnya, proses rekonstruksi kasus pembunuhan berenjana Brigadir J telah selesai digelar di rumah pribadi Sambo di Jalan Sangguling dan rumah dinas di Duren 3, Jakarta Selatan pada selasa 30 Agustus kemarin. Selama proses rekonstruksi, ada perbedaan keterangan dari tersangka Sambo dan Baradae. Direktur Tindak Pidada Umum atau Dirtipi Dumpolri, Brigjen Pol Andirian Jaya dimenerangkan, keduanya memiliki versi masing-masing soal adegan penembakan terhadap Brigadir J. Diungkapkan Andi, keduanya tetap bersikuku dan mempertahankan keterangan masing-masing. Kendat kemikian, Andi tak mempermasalahkan perbedaan keterangan kedua tersangka. Hal ini karena keterangan Fendi Sambo dan Baradae akan dibuktikan di pengadilan nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!